Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kematian wanita anonimus. Dia mencintai semua orang di tempatnya, tapi ketika dia mati, semua orang memutuskan meminta maaf dan datang bersama ke rumahnya untuk melihat tiga anaknya. Satu dari pembangunan memilih untuk mencintai anaknya pertama. Dia adalah John. Dia mencintai John karena dia ingin mencintai John bisa membantu dia di tempatnya. karena John adalah anak muda dan dapat mencintai dengan beberapa pembangunan. Dan kemudian anak kedua itu adalah Katie. Katie adalah wanita yang mudah dan dapat bekerja. jadi Katie diadoptikan oleh Miss Alice karena Miss Alice mencintai Katie bisa membantu dia di tempatnya atau apa-apa. Dan kemudian Miss Alice mencintai Katie lebih baik dari Maggie. Maggie. Maggie adalah anak muda yang muda. Dia tidak terlalu penyakit. Dan dia mempunyai kemampuan dan penyakit dan penyakit. Dan kemudian dia dapat mencintai banyak hati. tetapi tidak ada orang yang ingin mencintai dia di tempatnya. Mereka bilang bahwa Maggie harus mencintai rumahnya. Tetapi setelah setelah ketika Maggie tinggal di rumah. Jokh Tumpson dan pria itu dengan IJ dan siapa dia berjalan di tempatnya di tempatnya. Jadi dia lihat Maggie sangat sad. Dan Jokh Tumpson ingin membawa Maggie ke rumah. tetapi dia tidak bisa melihat Joe Thompson dan isteri dia mengambil Maggie ke rumahnya Nyonya Thompson tidak mengadu Maggie untuk tinggal di rumahnya Tetapi setelah waktu, keluarga Thompson merasa berharap ketika Maggie tinggal di rumahnya Mereka merasa sedikit daripada wajahnya dan mereka tidak memiliki anak-anak jadi mereka mengadu saat ini Anjil cerita ini adalah Maggie yang mengadu dan memberikan kebahagiaan kepada keluarga Thompson Pada akhir cerita, mereka merasa berharap karena Maggie Oke, selesai selesai cerita ini dan saya ingin menjelaskan alamat menjelaskan cerita ini Cerita cerita adalah cerita atau fiksi Fiksi diperkenalkan sebagai penyelitian tentang keadaan dan karakter Ini bisa diperkenalkan, biasanya diperkenalkan beberapa karakter Selalu berkonsentrasi pada keadaan dan plot oleh Umar Fauzan 2016 Dan berdasarkan Rahman Deddy 2017 Short Story mempunyai beberapa elemen intensif Mereka adalah plot, setting, character, theme, point of view, dan symbol Dan saya akan menjelaskan yang pertama adalah plot Plot adalah bagaimana mesajian lain menganggap event untuk mengembangkan idea asasnya Ini bisa terlebih dahulu di awal atau tengah Dan pada akhir cerita ini adalah plot Karena cerita ini menjelaskan secara bagian- bagian Dan pada akhir cerita ini adalah Ketika mati perempuan yang terlambat Dan pada akhir cerita, ketika tidak ada orang yang ingin mengambil Maggie dan kemudian keadaan yang terjadi adalah ketika keluarga Thompson menerima Maggie di rumah mereka Kemudian seterusnya, di Birkert 1773, seterusnya berubah ke lokasi fisik dan waktu yang terjadi dan saya akan menjelaskan 3 setelah cerita ini cerita pertama adalah waktu setelah cerita ini menjelaskan pada malam kerana menjelaskan tentang suara dan kemudian juga pada malam dan tempat yang terjadi adalah di tempatan di dapur dan di tumbledown hut yang lama dan mungkin itu di tempat yang buruk dan kemudian kemudian terakhir, situasi ini adalah birka kerempuan mari kita berjalan ke element lainnya, itu adalah kerakuan dan karakterisasi ada 8 karakter tentang cerita ini, pertama adalah wanita yang terjadi, wanita yang terjadi wanita yang terjadi. tidak ada jelas tentang kerempuan yang terjadi perempuan perempuan tetapi hanya mengatakan bahwa dia memiliki semua orang seperti itu dan kemudian yang berikutnya adalah John John adalah anak pertama perempuan 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 dia adalah perempuan yang baik dan seorang perempuan perempuan dan kemudian Katie, Katie adalah anak kedua perempuan 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 dia adalah perempuan dan dapat unggada untuk yang kerja kemudian, Maggiené ductus yang terakhir perempuan 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 Chase jones wise and good farmer and then joe thompson cool and wise person and the last minya thompson she is sexy and rude woman but still care woman okay next to team team is the controlling idea or central inside of a piece of fiction it can be stated or instated in the story this team is about love that love is wonderful which can conquering hearts and given happiness and next to point of view the point of view is defined as an angel from which the story is told it can be the first person second person or third person this story use a third person because it's told by the name of the character and move to the symbol symbol is anything that stands for or represent to something else or we we know about figurative language i think it's same with figurative language i found two figurative language the first is personification from the sentence it means that house with love giving quality and then another figurative language is metaphor i found the sentence woman's heart are not half so hard as men it means that it's not literally hard but women usually have more softness about their feeling okay that's it about the intrinsic element of the short story and i will explain about the extrinsic element of the story the first is a background author uh timothy sayerter is the popular american other in 19th century he wrote a large number of short story and his story promoted to sound value belief and habit and then the community background of this story is this story demonized alcohol and the and the last is moral value is the essential of the story that the importance of loving and caring for others that love is the essential of the story that the importance of loving and caring for others that love is is essential for human survival this story teach us that the true meaning of compassion kindness and love okay i think enough uh from me thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh